Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa melipir ke akun instagramnya Om Hige di at Resnayusa Terus ada akun instagramnya Eikyo Media di at Eikyo Media Dan akun instagramnya Om Herdi di at Herdianyadi Sekarang kita akan membawakan sesi flash news Tokusatsu dimana kita akan membahas berita Yang hangat dan membahana dari Jakarta Toku Langsung saja kita ke berita yang Pertama Di berita pertama ada kabar dari Masa hero Inoue yang memerankan peran Dari Tsuka Sakadoya alias Kamen Rider Diken Ia lalu berbicara tentang pertunjukannya tersebut Atau movie terbarunya Dalam wawancara Cinema Today Masa hero Inoue telah mengulangi perannya Sebagai Tsuka Sakadoya Ataupun Kamen Rider Diken selama lebih dari 10 tahun Dia terakhir memainkan karakternya tersebut Dalam serial Kamen Rider Zio Sebelum muncul di spin-off terbaru Bersama dengan Kamen Rider Zio juga Berikut ini adalah beberapa sorotan Dari wawancara dalam portal Cinema Today Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama Masa hero Inoue akhirnya yakin Bahwa perjalanan Tsuka Sakadoya telah mencapai akhirnya Wah bener gak ini ya Masa hero ini berkata bahwa hal ini merupakan suatu kehormatan Bisa mengulangi peran sebagai Tsuka Sakadoya bahkan di era Reiwa Sejujurnya saya sangat senang karena saya dipanggil untuk peran ini Sebagai Kamen Rider era Heisei Saya senang bisa bermain sebagai Kamen Rider ini sekali lagi Setiap kali saya kembali Saya mengatakan pada diri saya sendiri Bahwa ini adalah waktu saya sebagai Kamen Rider Dan semua sudah waktunya untuk berakhir Namun kali ini istimewa Saya yakin bahwa cerita Decade telah mencapai kesimpulan akhirnya Alias final kesimpulan Kebangkitan dari Decade Semuanya ditentukan oleh produser Shinichiro Shirakura Ya lagi-lagi doi lah Jika Shirakura membutuhkan Tsukasa kembali Dia akan kembali Namun jika dia mengatakan itu adalah akhir Maka itu adalah akhir juga bagi Decade Nah ini nih perkara desain terbaru Decade Yang kita lihat sebagai form yang tidak terlalu bagus Saat ditanya perasaannya saat pertama kali melihat desain terbaru dari Decade Masa hero mengaku bahwa ia cuek Karena Heisei Rider sebelumnya memiliki desain yang keren-keren juga Dia saat itu hanya seperti tertawa sedikit saja terhadap form terbaru dari Decade Magenta Kamen Rider ini sepertinya tampak gila bagiku Saya seperti apakah ini benar? Semua Kamen Rider era Heisei sebelum Decade terlihat keren-keren saja Kok saya merasa bertentangan dengan desainnya tersebut sebagai Kamen Rider ya? Ini unik dan membuat saya tertawa Ungkap Decade Begitu juga pada spin-off terbaru Rider Time Kamen Rider Zio versus Kamen Rider Decade The Seven Zio Dan Kamen Rider Decade ini akan mendapatkan wujud baru bernama Complete Form 21 Inoue ini memang mengakui kalau dia merasa khawatir saat melihat bentuk baru tersebut Mirip dengan yang dia rasakan gitu saat melihat desain Decade bertahun-tahun lalu Saat awal Decade Jadi memang Decade sendiri khawatir atau Tsukasa sendiri khawatir dan Masa Hero pasti khawatir juga Merasa aneh gitu saat melihat desain tersebut dan akan menjadi ikon untuk dirinya sendiri Ya sudah terlihat sekarang gitu akan ikon Magenta dan ikon yang rusak pada form terbaru tersebut Masa Hero ini berkata bahwa dirinya ini akan memakai form terbaru dari Decade Saya merasakan hal yang sama seperti saat itu Saya bertanya pada diri sendiri apakah Kamen Rider ini baik-baik saja? Mengapa begini? Ungkapnya sambil tertawa Dia menambahkan bahwa mungkin aku akan menerimanya tapi aku bertanya-tanya Apakah hari dimana menurutku desain ini bakal terlihat keren itu kapan ya? Saat ini saya merasa cuek dengan desainnya Aku pikir aku akan menjadi cuek saja Ungkap Masa Hero Selain itu Inoue juga berkata alias Masa Hero juga berkata dan berbicara tentang slogan Onore Decade Yang sering diucapkan oleh banyak orang Dia bercanda bahwa dia merasa bertentangan tentang hal yang dianggap sebagai pertunjukan atau penunjukan kasih sayang gitu Dia sangat senang mendengar para fans berkata bahwa ini adalah dunia yang dimasuki oleh Decade Nah Masa Hero pun merasa aneh dan berpikir juga bahwa form ini memang tidak baik-baik saja Nah bagaimana nih menurut kalian semua tentang form terbaru dari Decade ini? Silahkan tulis di kolom komentar Nah untuk berita kedua nih ada premium banda yang mengumumkan perilisan dari DX Ridewatch terbaru mereka DX Saber dan juga Decade Complete Form 21 Ridewatch Yang dibuat dari Kamen Rider Zio vs Decade dan Kamen Rider Decade vs Zio dari TTFC Memang titah Shirakura guna memberikan fun service agar keuntungan maksimal datang selalu dibuat menjadi mujur dan matang juga gitu Raider Time Kamen Rider Zio vs Decade adalah versi dari seri spin-off Kamen Rider Zio yang berfokus pada Sogo Tokiwa Dan dia diberikan label sebagai 7 Zio yang berbeda-beda Raider Time Kamen Rider Decade vs Zio ini di sisi lain adalah sebuah spin-off Kamen Rider Zio yang berfokus pada Tsukasa Kadoya Dan ini diberikan label sebagai game kematian bagi Decade DX Saber Ridewatch ini digunakan oleh Kamen Rider Zio dengan DX Decade Ridewatch yang dijual terpisah Untuk berubah menjadi Kamen Rider Zio Decade Armor Saber Form pada Raider Time tersebut Kamen Rider Zio vs Decade Special Pengguna lalu bisa hands-in dengan memasukkan DX Decade Ridewatch ke arah sisi yang berlawanan Dari DX Ziku Driver yang dijual terpisah Dan kemudian memutar belt tersebut 360 derajat untuk berubah menjadi Kamen Rider Zio Decade Armor Pengguna juga dapat memasukkan DX Saber Ridewatch ini untuk kemudian hands-in Memasukkan DX Saber Ridewatch dan juga DX Decade Complete Form 21 Ridewatch ke dalam sisi berlawanan Dari DX Ziku Driver juga akan mengubah para pengguna Dari Kamen Rider Zio vs Decade dan Kamen Rider Zio vs Zio TTF-C Special Akan dijual seharga 3.300 yen Sudah termasuk pajak loh Dan dijadwalkan juga untuk pengiriman pada bulan Juni 2021 nanti Pre-order akan diterima mulai dari tanggal 9 Februari 2021 Hingga 25 Maret 2021 Di berita ketiga ada kabar dari acara pahlawan Tokusatsu populer yang berbasis di Fukuoka Jepang Yakni Dogengers Yang akan menayangkan musim keduanya pada bulan April 2021 nanti Dogengers ini ditayangkan mulai tanggal 12 April 2020 Hingga 28 Juni 2020 lalu Dan menjadi kejutan di kalangan penggemar Tokusatsu di seluruh dunia Dan film ini disutradarai oleh Fume Arakawa Kisah season pertama ini dimulai ketika Akuno Himitsukeisha Di bawah komando Presiden Yabai Kamen Mengambil alih Fukuoka Dengan bantuan dari Ogamen Takeru Tanaka mengumpulkan para pahlawan Kyusu Dan mempersatukan mereka guna melawan kekuatan yang jahat Jaringan Tokusatsu melakukan wawancara dengan para pahlawan dan juga sutradara serial ini Tidak lama setelah musim pertama selesai ditayangkan pada tahun 2020 lalu Guna membahas bagaimana proyek tersebut muncul dan pengalaman mereka di lokasi syuting Mari kita tunggu saja bagaimana acara Dogengers ini akan mulai tayang pada bulan April 2021 mendata Di berita yang keempat ada Mamoru Miyano Yakni pengisi suara Ultraman Zero Yang menerima penghargaan aktor suara terbaik Sepanjang tahun 2020 lalu Miyano ini memainkan Zero di Ultraman Chronicle Zero Dan juga Jid Ada Ultraman Zeto Dan yang terbaru Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy Miyano ini memiliki peran teatrikal di bagian pertama dari dua bagian Fat Grand Order Sebagai Bed of Fear Dan juga di Psycho Pass 3 First Inspector sebagai Shizuka Homura Selain itu Miyano juga tampil dalam beberapa peran anime TV pada tahun 2020 lalu Dia memainkan antagonis Atsumumiya di Haikyuu to the Top Kuro Sakuragawa di Inspector Dan dia mengulang perannya sebagai Benimaru Shinmon di Fire Force Season 2 AJ Akaso juga dikenal dalam perannya sebagai Ryuga Banjo Atau Kamen Rider Cross pada serial Kamen Rider Build Yang dianugerai penghargaan berkat perannya dalam Cherry Magic Akaso memainkan peran utama Kyoshi Adachi Dalam drama televisi berdasarkan manga BL dengan nama yang sama Setelah Cherry Magic menjadi populer di China Menurut Oricon News Popularitas Akaso di China juga kian meningkat Saat menerima penghargaan tersebut Akaso mengungkapkan keinginannya untuk melebarkan sayap ke seluruh Asia Cherry Magic saat ini tersedia untuk streaming di Crunchyroll Pokoknya terima kasih telah menonton Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi Sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di at Tresnayusa Terus akun Instagramnya Ekyomedia di at Ekyomedia Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdianyadi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!